Bikin penasaran, seperti apakah orang dulu di Pulau Nias membangun rumah tanpa pakup? Terima kasih telah klik video ini, dan semoga video ini menginspirasi Anda terhadap fenomena yang belum pernah Anda lihat sebelumnya ya. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, dan selamat menonton. Pulau Nias memiliki banyak keunikan. Salah satunya rumah tua ini, yang sudah berumur 48 tahun ini. Ini sudah ada, sejak tahun 1975. Dulunya, setiap rumah pasti memiliki ukiran seperti ini, bermotif, dan mungkin memiliki filosofi tersendiri, yang hingga kini masih menjadi misteri. Ini sebuah buku, bahwa orang Nias dulu super kreatif, dan memiliki karya seni yang luar biasa. Jika masa sekarang rumah dibangun dengan menggunakan paku, maka rumah di Nias dulu tidaklah seperti itu. Orang Nias dulu, menggunakan istilah Nivena, yang artinya papan, atau kayu di eratkan dengan anak kayu khusus, sebagai pengganti paku. Nah, ini dia pengganti paku yang super kokoh, bisa bertahan hingga ratusan tahun. Ini terbuat dari batang pohon areo, yang sudah dibentuk seperti paku. Super unik bukan, namun membuat ini, pasti tidak mudah tentunya. Di sini terlihat bahwa harus dibuat lubang kecil terlebih dahulu, dalam pemasangannya. Tentunya pasti membutuhkan waktu yang lama, karena semua dilakukan secara manual. Sisi unik lainnya dari rumah dulu di Nias adalah, menggunakan kayu ukuran besar, untuk menompang rumah, atau sering disebut Gehomo, atau Omo Nif Homo. Jenis kayu yang digunakan pun, tidak sembarangan low, harus menggunakan kayu yang kuat, dan tidak mudah membusuk. Bisa kita lihat juga tingkat ketebalan papan rumah dulu, yang hampir 3 cm. Kebetulan mau dibangun rumah yang baru, tapi lihatlah sangking kuatnya, bahkan kewalahan, untuk membuka papan ini, super menakjubkan. Biasanya, sebelum merobohkan rumah, yang sudah tua di Pulau Nias, wajib berdoa, dan berkumpul, serta disetujui, bersama oleh seluruh anggota keluarga besar. Jika direbohkan tanpa kesepakatan, maka sama artinya tidak menghargai para orang tua dulu, dan mungkin saja keluarga yang tinggal di rumah tersebut, tidak merasa nyaman. Beda tempat beda budaya, untuk peletakan batu pertama, maka perlu didoakan, dan dipercikan air seperti ini, air yang digunakan, adalah air yang belum dimasak. Ini, memiliki makna, bahwa kehidupan seperti air, sumber kehidupan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ini hanya dilakukan oleh orang tua, bukan anak-anak, dimulai dari pemilik rumah, dan disusul oleh keluarga besar lainnya. Terima kasih telah menonton! Sembari merobohkan rumah, kita mendapatkan botol, dengan bentuk yang sedikit berbeda dari botol masa sekarang ini. Ada yang tahu isinya apa? Ya, isinya adalah air laut ini, masih misteri mengapa mereka menyimpan air laut di dalam rumah, cukup menarik dan bikin penasaran, bukan? Dan, terima kasih sudah menonton! Demikianlah keunikan rumah dulunya di Nias, yang menjadi keunikan tersendiri. Bila suka video ini, silahkan dibagikan ke teman-teman ya! Salam dari Nias, yaaoh!